Javri Nicole pertanyakan perlakuan istimewa buat Putri Chandrawati Javri Nicole terseret ramai-ramai soal Putri Chandrawati dan anak Verdi Sampo Berawal dari komentar soal ribu di klub malam Javri Nicole lalu bersuara soal perlakuan istimewa yang diterima oleh Putri Chandrawati Seperti diketahui Putri Chandrawati sudah ditetapkan sebagai tersangka Namun istri Verdi Sampo itu tidak ditahan lantaran disebut masih punya anak kecil Hal ini kemudian membuat Javri Nicole berkomentar Dalam unggahan Instagram Melanie Subono Yang juga menyoroti soal perlakuan istimewa yang diterima Putri Chandrawati Javri Nicole membuat sebuah tudingang Dia menyebut anak Verdi Sampo sudah bisa bikin keributan di klub malam Anaknya padahal udah bisa ribut di klub malam Baru banget semalam Komentar Javri Nicole yang sudah langsung mendapat lebih dari 3.000 like itu Komentar itu lalu ramai dibahas dan disoroti Akhirnya bintang My Sassy Call itu membuat klarifikasi di Twitter Dia menjelaskan sekaligus mengutarakan permintaan maaf Dalam tulisannya Javri Nicole kemudian mengutarakan sebuah pertanyaan Hal ini terkait soal dirinya yang pernah terlibat kasus narkoba Dan juga di penjara beberapa waktu lalu Sementara istri Sampo tidak ditahan Maaf Ternyata orang random teriak-teriak Sampo di depan klub Bukan anaknya But still Kalau terbukti bersalah ya harus jalanin hukuman I did my time so Kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda Dari warga sipil Terus gimana Nasib balita-balita yang di penjara sama ibunya Permintaan maaf Javri Nicole yang juga disertai dengan kritikan Gak adil aja ketika warga sipil yang punya balita Terus balitanya tetap di penjara Sedangkan pejabat dikasih keringanan walaupun anaknya udah dewasa Lanjutnya Dilihat di laman Instagram Melanie Subono Komentar Javri Nicole sudah tak lagi terlihat Pengakuan Javri Nicole dalam tweetannya itu juga menuai pro dan kontra Ada yang menganggap bahwa Javri Nicole tidak punya rasa takut Sampai jumpa di video selanjutnya